Takaran komposisi estelar untuk per gelasnya yang biasa aku jual Oke, pertama-tama aku siapin dulu gelasnya Untuk gelasnya aku pake gelas opal yang ukuran 16 oz Dari tip top Kenapa aku selalu pake gelas dari tip top ini buat ngemas estelarnya Karena gelasnya itu bening, tebel, kuat dan tetep utuh saat di pressnya guys Dan yang terpenting bisa dibeli dimanapun online maupun offline Oke lanjut untuk takaran komposisi estelar per gelasnya Ada jelly aku pake 2 sinduk Untuk takaran sinduknya itu persinduknya 50 ml Ada sagu mutiara aku pake 1 sinduk Ada daging gelapa muda, kalo untuk daging gelapa muda aku gak tau cara nakarnya gimana Pokoknya secukupnya aja Ada buah alpuker Aku pake 5 sisir yang aku sisir pake sendok makan Biji selasi 1 sendok makan Buah nangka kurang lebih 2 sendok makan Untuk air gulanya sebanyak 100 ml Evaporasi 50 ml Creamernya 100 ml Dan susu kental manisnya itu secukupnya Kira-kira segitu takaran komposisi untuk estelar per gelasnya Nah by the way buat kalian yang mau buka usaha estelar juga Cocok banget nih kalo ngemas estelarnya itu pake gelas opal dari tip top Karena kualitasnya itu bener-bener top banget guys